Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Semoga salawat serta salam ya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat majlis taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hidup kita terguncang karena suatu masalah Ketika hidup kita diketarkan oleh gempa masalah Dan ketika perahu kehidupan kita diterjang oleh badai kehidupan Maka terkadang kita menjadi patah semangat Menjadi kehilangan arah Serta menjadi orang yang terasa terumbang ambingkan Pendiriannya, keimanannya, dan juga perasaannya Sahabat yang senantiasa dimuliakan Allah Setiap orang itu pasti pernah mendapatkan masalah Tetapi bedanya orang yang beriman Dan orang yang tidak beriman ketika mendapatkan masalah Adalah dalam menghadapinya Orang yang beriman akan menganggap masalah Itu datangnya dari Allah Dan dia akan bersabar untuk mengatasinya Dan orang yang beriman akan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia meyakini bahwa yang bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya Adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi bagi mereka yang imannya sedang berkurang Yang imannya kurang tebal Maka ketika diterpah badai masalah Terkadang keimanan kita menjadi goyang Kita menjadi kebingungan Kita pontang-panting Kita menangis Kita meratapi nasib kita Kita iri dengan kehidupan orang lain yang baik Tetapi kita lupa Bahwa yang memiliki segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah sahabat channel youtube Taman Surga Oleh karena itu Yang pertama Rumus Untuk menghadapi semua masalah Semua kesulitan Untuk melunasi hutang Melancarkan rezeki Melancarkan kehidupan kita Yang pertama adalah Dengan cara Memperbaiki Dan mendirikan Solat kita Ada solat fardu yang wajib kita laksanakan Maka kalau belum lengkap Belum maksimal Maka kita maksimalkan Kemudian setelah itu Sempatkan dulu Setelah selesai melaksanakan Solat fardu Untuk membaca Tiga kali Zikir ini Setelah selesai Melaksanakan Solat fardu Insya Allah Bi'idnillah Hidupmu Jadi terarah Rezekimu Berlimpah Dan semua urusanmu Mudah Amin Allahumma Amin Namun sebelumnya Silahkan sahabat Yang baru saja bertemu Dengan channel ini Dan ingin Senantiasa Menyambung Silaturahmi dengan kami Serta bisa mengikuti Atau mendengarkan video Kami berikutnya Silahkan Tekan tombol Subscribe Channel YouTube Taman Surga Jadi Di bawah video ini Ada tulisan Subtribe Berwarna merah Silahkan Anda tekan Sekarang Kemudian Di sebelah kanannya Ada gambar lonceng Silahkan Anda tekan Loncengnya Lalu Anda tekan Lagi Atau Anda pilih Lonceng yang paling atas Atau lonceng yang bergering Mudah-mudahan Dengan demikian Maka Anda Akan Diberitahu Oleh YouTube Ketika ada Video terbaru Yang kami Update Dan Anda Berkesempatan Untuk menjadi Pendengar pertama Dari video kami Berikutnya Amin Allahumma Amin Sahabat yang Senantiasa Dimuliakan oleh Allah Subscribe ini Gratis Tidak dipungut Biaya Dan 100% Tidak ada Kerugian bagi Anda Oleh karena itu Jangan lupa Untuk subscribe Sekarang Pencet tombol Merah Yang bertulisan Subscribe Sahabat yang Senantiasa Dimuliakan oleh Allah Kami Senantiasa Mengucapkan Jazakumullahu Khairan Kepada semua Sahabat yang sudah Subscribe Di seluruh dunia Dan kami Juga menyampaikan Kepada semua Sahabat yang Senantiasa Mengikuti video Dari kami Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberimu Hidayah Dalam hidup ini Dan senantiasa Bisa mengambil hikmah Dari setiap video Video Taman Surga Yang Anda Dengarkan Amin Allahumma Amin Sahabat yang Senantiasa Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Selesai Melaksanakan Sulat Fardu Atau Sulat Wajib Kita sangat Dianjurkan Disunahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Wa Alaihi Wasallam Untuk Membaca Zikir Ini Setidaknya Adalah Tiga Kali Nah Sahabat yang Senantiasa Dimuliakan oleh Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Berkata Sepatutnya Bagi makmum Tidak Bangkit Sampai Imam Berpaling Yakni Berpindah Dari arah Qiblat Atau menghadap Makmum Dan tidak Patut bagi Imam Duduk Setelah Salam Terus Menerus menghadap Qiblat Kecuali Seukuran Istighfar Tiga Kali Sahabat yang Senantiasa Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kita salam Selesai Melaksanakan Sulat Fardu Sempatkan Dulu Jangan terus Berdiri Bangkit Dan Pergi Tetapi Tenangkan hati kita Jiwa kita Kemudian Bacalah Istighfar Tiga Kali Bacaan Istighfar Yang dibaca Adalah Yang seperti ini Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Alladhi La Ilaha Illahu Al-Khayul Qayyum Wa Atupu Ilayh Astagfirullah Artinya Aku Memohon Ampun Kepada Allah Yang Maha Agung Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Zat Yang Maha Hidup Kekal Abadi Dan Terus Menerus Mengurus Makhluknya Tiada Henti Dan Aku Bertawab Kepadanya Sahabat Yang Senantiasa Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Kita Sedang Buru-buru Meskipun Kita Sedang Tergesa-gesa Sehabis salam Setidaknya Kita Membaca Istighfar Ini Tiga Kali Syukur Kita Mau Meluangkan Waktu kita Lebih Lama Untuk Berdikir Dan Membaca Doa Yang lain-lainnya Tetapi Minimal Baca Istighfar Ini Tiga Kali Kalau Kita Benar-benar Sedang Terpepet Luangkan Baca Tiga Kali Kemudian Anda Bisa Meninggalkannya Kemudian Sambil Anda Misalnya Kena Terburu-buru Harus Masuk Kantor Harus Masuk Tempat Pekerjaan Sambil Anda Menuju Kesana Tetap Sempatkan Waktu Anda Untuk Berdikir Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Sahabat Yang Senantiasa Dimuliakan Oleh Allah Mudah-mudahan Dengan kita Senantiasa Membaca Istighfar Ini Tiga Kali Setiap Melaksanakan Selesai Melaksanakan Sulat Wardu Insyaallah Bidnillah Hidupmu Jadi Lebih Terarah Rezekimu Berlimpah Dan Semua Urusan Mudah Semuanya Atas Ridho Dan Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Terima kasih Sudah mendengarkan Video dari Taman Surga Semoga Bisa Mendapatkan Hikmah Dan Diberikan Cahaya Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Dan Kekilapan Dalam Mengantarkan Video ini Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Umat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh